Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Asif Panjil Asmana Di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya Untuk membuat header di Google Keep Seperti kita ketahui, Anda boleh lihat sekarang Di Google Keep yang sering saya buat ini Biasanya saya tidak menggunakan header Di tiga postingan atau di tiga catatan ini saya tidak menggunakan header Tapi di sini, yang satu ini saya sudah menggunakan header Lihat bedanya ya Lebih cantik, lebih terkesan rapi Dengan menggunakan header ini Nah, untuk membuat header ini tidak sulit Cukup beberapa menit saja Yuk, kita praktekan Yang pertama, tentu saja kita akan membuka sebuah layanan Untuk mendesain header ini Kita akan membuka Canva Nah, ini dia Canva ya Di sini banyak sekali headernya ya Nah, kalau bisa kan boleh saya praktekan dari awal Anda bisa klik new ya New create a design Kemudian ketikan kata kunci classroom ya Classroom Ya, nanti Anda bisa mengeklikkan classroom banner Nah, seperti ini Maka nanti banyak sekali pilihan banner Yang nanti cocok untuk ditempatkan di Google Keep yang kita miliki Nah, ini banyak sekali ya Oke Nah, tadi kan saya memilih warna biru ini Sekarang saya akan memilih warna yang lain Agar lebih semarak Sekarang saya akan memilih warna yang lebih Ya, ini merah ya Saya akan memilih warna ini Warna merah Kemudian saya akan beri nama di sini ya Oke Saya akan beri nama Agustus ya Agustus Oke Kemudian saya klik download Ya Kemudian klik download Oke Sekarang kita akan cek kembali Di Google Keep yang kita miliki tadi Ya, kita akan cek Google Keep-nya Oke Nah, ini kita akan ubah menjadi warna merah Dengan header yang kita buat di Canva tadi Caranya adalah klik image di bawah sini ya Tambahkan gambar Kemudian silahkan pilih desainnya Nah, ini Agustus saya pilih ini Agustus Cering Oke Jadi, nah Supaya lebih keren lagi Ya, warna ininya Kita Samakan ya Warna background dari notes ini Kita samakan dengan warna ini Atau minimal Satu inilah Satu apa namanya Mendekati gitu ya Mendekati Mungkin yang ini ya Oke Nah, seperti itu ya Jadi Apa namanya Akan terkesan berbeda lah Boleh Anda lihat Ini dengan ini kan lebih cantik dibandingkan ini dengan ini Ya Kemudian kita juga bisa yang dua lagi ini Kita cari warna yang lain ya Kira-kira warna apa yang belum Nah, warna kuning belum Kemudian Warna Ungu ya Ungu ini juga belum Yuk Kita cari Heedernya ya Kita cari heedernya sekarang di Canva ya Nah, sekarang kita cari warna kuning Warna kuning dulu ya Warna kuning Kita akan cari Nah, mungkin ini boleh Kita replace ya Nah, kemudian Kita beri nama ini ya Welcome to-nya Ini tidak perlu ya Ininya kita beri nama sesuai dengan notes yang kita miliki Nah, ini notes-nya kan ini bahan postingan ya List postingan YouTube yang akan saya Buatkan dalam beberapa hari ke depan Nah, ini adalah postingan ya Postingan Oke, klik download Dan Akan tersimpan di laptop kita Kemudian satu lagi Satu lagi Kita akan mencari channel Atau warna yang lain Yaitu warna ungu Warna ungu Warna ungu Warna ungu Apakah ada warna ungu Warna ungu Warna ungu Oke, tidak ada yang mendekati Kalau tidak ada kita buat yang warna hijau saja Warna ungu tidak ada ya Kalau kita mau lebih kreatif sih buat saja sendiri gitu ya Tapi kan waktunya agak lama kalau buat Ini adalah referensi ya Referensi 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 Oke Nah, kita download Dan download lagi Oke, sudah semuanya Kita akan tempatkan di Google Keep yang kita miliki ya Kita ke Google Keep Kemudian kita ganti ini Oke Tunggu sebentar ya Ini masih loading Oke Nah, kita ganti ke sini ya Set Ini kita Ganti dengan warna yang Kuning ini ya Postingan Postingan Satu, dua, tiga Dan kita akan lihat Hasilnya Nah, ini warna kuning Kan keren ya Kemudian yang satu lagi Web berujukan Warnanya ini hijau Oke Hijau 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 Oke Dan akan kita ubah warnanya menjadi warna hijau Oke Lihat Apa yang kita lakukan Sebuah hal yang luar biasa ya Dengan tampilan Google Keep yang lebih cantik lagi Bagaimana ingin mencoba Cara ini Kalau ingin mencoba Silahkan Anda lakukan Dan saya yakin dengan tampilan cantik Ini Kita akan lebih bersemangat ketika Membuat catatan Atau menambahkan catatan di Google Keep yang kita miliki Itu saja tutorial singkat dari saya pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan jangan lupa untuk subscribe channel Aspala Edu ini Karena subscribe dari Anda itu adalah kekuatan bagi saya untuk terus berkarya Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!